Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam waktu dekat segera menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pelaksanaan kebijakan ini setelah permohonan Pemerintah Kota Banjarmasin disetujui oleh Menteri Kesehatan. Kebijakan PSBB di wilayah Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Seiring disetujuinya permohonan PSBB, Pemerintah Kota segera menyiapkan aturan teknis pelaksanaan. Seperti daerah lain, sebelum diterapkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami sudah terhubung dengan Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina. Selamat siang, Pak Ibnu, dengan Maidob. Selamat siang. Pak Ibnu, setelah permohonan PSBB diajukan tanggal 17 April, kemudian 19 April disetujui oleh Menteri Kesehatan, kapan PSBB akan diterapkan di Kota Banjarmasin, Pak? Iya, terima kasih, Kalimantan dan juga seluruh pemirsa Kompas TV. Kami di Kota Banjarmasin memang mengalami lonjakan luar biasa terkait dengan suspek COVID-19 ini. Sehingga sebetulnya sejak tanggal 9 April yang lalu, kita sudah mengajukan usulan dengan Pak Gubernur, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu diteruskan ke Menteri Kesehatan. Tetapi dengan perbaikan-perbaikan sehingga pada tanggal 17 kemarin, fix semua persyaratan sudah kami ajukan, sehingga tanggal 19 malam kami dapat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa Pak Menkes sudah menyetujui usulan PSBB di Kota Banjarmasin. Tentu kami segera berkoordinasi karena tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Banjarmasin ini sudah dibentuk sejak tanggal 24 Maret yang lalu, dan dari tingkat kota, kecamatan, dan juga sampai tingkat kelurahan dan RT, sudah dipersiapkan untuk melaksanakan PSBB. Tentu kami memperhatikan betul dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan, serta keamanan untuk kita persiapkan betul, sehingga begitu kita menerima tadi malam, pagi tadi sudah koordinasi dengan tim gugus tugas, dengan Porkopinda, Kepores, Odim, dan juga jajaran pemerintah kota, di tim gugus tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dalam empat hari ke depan kita akan mensosialisasikan pelaksanaannya, dan besok juga ada simulasi terkait dengan penanganan keamanan, si spam kota, kemudian juga ada simulasi terkait dengan distribusi logistik, dan juga terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi pemberlakuan itu di pintu-pintu masuk kota Banjarmasin. Jadi ada enam posko yang akan kita buat, posko induk di balai kota, kemudian posko batas kota di kilometer enam, berbatasan dengan Kebupaten Banjar, dan juga posko di perbatasan dengan Kebupaten Tetangga di Baritokkuala, dan juga rencana untuk penutupan beberapa ruas jalan, karena kami merasa bahwa saat ini kita memang harus melakukan upaya luar biasa ini untuk menyetop penyebaran virus COVID-19 ini. Yang tadi Anda sampaikan Pak, penutupan sejumlah ruas jalan, apakah nanti sebelum diterapkannya PSBB, yang tadi Anda sampaikan dalam empat hari ke depan kita sebut dengan masa sosialisasi sudah dilakukan sebelum penerapan PSBB, dan kemudian selama sosialisasi ini apakah juga dijelaskan oleh pemerintah di Banjarmasin maupun juga ditarahkan, apa-apa saja yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan oleh masyarakat selama nanti penerapan PSBB, Pak? Ya, selama ini kita juga melalui Dinas Komifotik Kota Banjarmasin sudah mensosialisasikan terkait dengan himbawan-himbawan wali kota Banjarmasin sesuai dengan surat edaran, apa yang harus pengumpulan massa tidak boleh, kemudian juga toko-toko, kemudian sekolah sudah diliburkan sejak tanggal 14 Maret yang lalu sudah kita liburkan sekolah-sekolah, kemudian PNS, ASN kita sudah melaksanakan work from home, dan yang paling signifikan adalah bagaimana mensosialisasikan kepada pegawai-pegawai, karyawan-karyawan swasta untuk pembatasan ini, kecuali yang memang diperbolehkan seperti perbankan, PLN, kemudian juga yang berkaitan dengan pelayanan publik lainnya. Jadi kami sudah melakukan ini seminggu yang lalu untuk melakukan pembatasan, terutama di batas kota, itu sudah ada sosialisasi dalam bentuk spanduk, kemudian MIG besar untuk mensosialisasikan, termasuk juga sosialisasi penggunaan masker ini kepada seluruh warga kota Banjarmasin. Jadi pada saat nanti pelaksanaannya, kami berharap begitu memasuki kota Banjarmasin, itu wajib area menggunakan masker semua, kemudian kalau tidak akan dipulangkan. Akan dipulangkan ya Pak? Ya, termasuk juga untuk pembesaran seluruh tubuh. Sebentar, ini kan Banjarmasin jadi kota kedua di luar Jawa setelah Pekanbaru yang kemudian PSBB-nya disetujui atau juga diperbolehkan kemudian untuk melakukan PSBB dari Kementerian Kesehatan. Nah kalau kita lihat di Jabodetabek, setelah penerapan PSBB, pasar masih ramai, jalan-jalan juga masih ramai. Bagaimana nanti kota Banjarmasin ini benar-benar memastikan mobilitas efektif, meminimalisir pergerakan masyarakat di luar rumah, Pak? Apa punya cara tersendiri kota Banjarmasin? Ya, memang ini yang kami koordinasikan dengan Polresta Banjarmasin dan juga Satpol PP Kota untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul berada di rumah. Kalaupun ke jalan betul-betul karena memang perlu, ya ada keperluan dan sebagainya. Jadi kami berharap belajar dari kota-kota lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan PSBB. Kami ingin agar pelaksanaan di Banjarmasin juga efektif dan efisien, sehingga kerinduan mayoritas walaupun kota yang memang religius, misalnya ingin sholat tarawih berjamaah, kemudian ingin sholat di masjid, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa dengan dukungan seluruh alim ulama di kota Banjarmasin dan ke tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita masih sempat untuk melaksanakan puasa ini secara tarawih di masjid, kemudian juga mudah-mudahan pada saatnya juga bisa berlebaran bersama. Empat hari diberikan sosialisasi waktu kepada masyarakat untuk mengetahui apa saja yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Sebelum nanti penerapan PSBB dalam empat hari ke depan, terima kasih sudah bergabung bersama kami atas waktunya, Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibn Sina Di Kompasia. Mohon doanya semua.